Jadi tetap, kau tidak mau masuk ke tim kami? Tentu saja aku ingin bermain sepak bola. Tapi sampai kapan aku bisa berada di Perancis? Itu adalah keputusan ayah. Kalau aku bergabung dengan klub, maka aku bisa menyusahkan. Itu kan karena ayahmu pelukis. Padahal aku merasa sangat berterima kasih. Kalau ada pemain sebat Misaki, masuk ke klub kami. Seing sekali ya. Dia benar-benar hebat. Kalau dia yang memainkan, seakan-akan bolanya hidup. Iya. Awas! Perbuatanmu itu sangat berbahaya. Kau taruh Misaki ya? Kau baik-baik saja, Misaki. Hei kamu, itu kan sangat berbahaya. Anggota tim junior Perancis, El Cid Pierre. Pierre? Pierre? Kembalinya pasangan emas. Saat bertanding di Liga Perancis beberapa waktu yang lalu, aku mendengar cerita tentang seorang pemuda yang teknik permainan bolanya lebih hebat daripada aku. Aku jadi ingin mencoba bertemu. Di hadapan bola tidak perlu kata-kata. Ayo bertarung, taruh Misaki. Ayo, majulah! Aku tidak akan membiarkan bolaku direbut lagi. Kejualan, Misaki. Jangan sampai kalah. Sesuai dengan yang kudengar, kau lumayan juga. Seandainya aku bergabung dengan klub, mungkin aku bisa bermain sepak bola dengan pemain yang levelnya tinggi seperti Pierre. Misaki dan Pierre, siapa di antara mereka yang teknik dan lebih tinggi? Siapa di antara kita yang bisa menguasai bola itu? Baik, ayo kita bersaing! Apa? Siapa yang mengganggu kami? Misaki, Seragam itu adalah milikmu. Ambillah. Ini? Seragam tim Jepang? Kami ingin kau ikut serta di kejualan sepak bola junior dunia, yang akan diselenggarakan dua minggu lagi. Dengan mengenakan seragam bernomor punggung sebelas itu, kau berhak ikut. Aku ikut kejuaraan sepak bola junior. Oh, jadi begitu ya, Misaki. Kebetulan sekali. Di pertandingan nanti, kita lihat siapa di antara kita yang memiliki teknik lebih unggul. Tadinya aku mengira yang patut dinantikan dalam kejuaraan hanyalah untuk bertanding melawan Schneider dari tim Jerman. Dengan begini, bertambah lagi satu kesenangan. Pierre, aku juga ingin bisa bertarung denganmu. Tapi tim junior... Ada apa, Misaki? Yah, akhirnya kita tiba di negeri tujuan kita yang terakhir, Perancis. Wah, tapi aku sudah mulai rindu ingin makan dengan nasi. Ah, pakai bilang begitu segala. Nanti juga kalau dihidangkan makanan Perancis, kau makan dua kali lebih banyak. Kalau makan nasi, aku bisa lima kali lebih banyak dari yang lain. Dengar semuanya. Kejuaraan dimulai tiga hari lagi. Hari ini kalian diistirahatkan selama satu hari penuh. Jadi istirahatkan tubuh kalian sebaik-baiknya. Sesampai jadi hotel, kalian bebas. Baik. Semuanya, kalian sudah datang ya? Pak kata giri. Apakah sudah bertemu dengan Misaki? Ya, aku sudah memintanya agar mau bergabung dengan tim kita. Tapi, sepertinya aku melihat dia sedang bimbang. Hah? Misaki bimbang? Tidak, tidak mungkin. Misaki, Apa yang membuatmu bimbang ya? Biarpun pami kami menyuruh kami beristirahat, tapi aku tidak tahan kalau hanya diam saja. Menara Evel ya? Tinggi sekali ya. Subasa? Subasa! Misaki! Selamat tidak bertemu ya, kita. Subasa, aku rindu padamu. Tiga tahun sejak datang ke Perancis. Meskipun aku terus bermain sepak bola, tapi aku tidak pernah menerima bimbingan dari pelatih yang sebenarnya. Karena itu, aku merasa sangat khawatir. Jangan-jangan setelah aku bergabung dengan tim Jepang nanti, aku malah akan menghambat permainan mereka. Misaki! Saat pertama kali bertemu, kita bisa langsung melakukan kerjasama yang sangat bagus. Aku yakin. Pasti sampai sekarang pun hal itu belum berubah. Subasa. Ayo, main sepak bola bersama-sama lagi. Perkenalkan. Aku taruh Misaki. Misaki, sudah lama ya. Kau sehat-sehat saja kan? Mohon kerjasamanya teman-teman. Ya, sama-sama. Kita berjuang ya. Subasa, Misaki. Ya. Kalian berdua sudah bertemu lagi. Sekarang perlihatkan kemampuan kalian. Baik. Subasa dan Misaki. Sudah tiga tahun mereka tidak bekerjasama ya. Mereka berdua masih kompak atau tidak ya? Bapak yang bernama Misaki itu dia hebat. Lihat saja sendiri. Baiklah, kita mulai, Misaki. Ya. Ya. Cepat sekali, padahal sudah tiga tahun. Dengan kecepatan seperti itu, mereka bisa bekerjasama dengan bagus. Anaknya hebat ya. Tentu saja, karena itulah, mereka berdua disebut sebagai pasangan emas. Misaki, ayo masukkan. Cepat masukkan, ayo. Tembakan bagus, Misaki. Operanmu juga bagus, Subasa. Kalian berdua memang sangat hebat. Mereka berdua pasangan yang luar biasa. Semakin hari, gerakan Subasa semakin hebat saja ya. Ya, mengajak Misaki adalah keputusan yang tepat. Subasa, kau hebat. Setelah tiga tahun tidak bertemu, aku jadi terkejut. Aku harus bersusah payah untuk bisa mengimbangi kecepatan Subasa. Begitu juga denganku. Setelah ini, kita harus menggunakan kerjasama kita di pertandingan. Jangan lupa ya. Kejuaraan sepak bola junior dunia akan dimulai besok. Kalian harus menunjukkan permainan yang bagus agar tidak mempermalukan Jepang. Kalian mengerti? Ya, ayo, 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 kita harus kelar.